Mari kita sekarang ini, kita semuanya mengoreksi diri kita sendiri. Benarkah kita ahli iman yang sesungguhnya? Jangan-jangan kita ini ada kekroposan di dalam iman kita lalu kita tidak sadari. Tanda kekroposannya ini harus kita cermati. Kalau ternyata di dalam hadiri kita, hati kita ini ada tanda-tanda kekroposan iman, maka kalau kita biarkan akan runtuh itu iman. Maka di saat orang merasakan adanya kekroposan, ayo kita terus. Kita perkuat iman kita dengan banyak zikir kepada Allah, merenungi nekmat-nekmat Allah, terus sambungkan hati kita dengan Allah. Maka perlahan demi perlahan, iman kita ini akan kuat. Bagaimana kita mengetahui kekroposan iman atau kekuatan iman kita? Untuk mengataui itu semua adalah sikap kita di saat mendengar seruan kebaikan. Jika kita mendengar seruan kebaikan, kok terlihat di dalam diri kita, dimulai dari hati kita, kemudian semangat kita kok tergerak untuk segera menyambutnya, maka ketahilah tanda iman kita itu kuat. Akan tetapi jika ada di antara kita mendapatkan seruan, seruan kebaikan, kemuliaan, akan tetapi mendengar dengan kupingnya saja, tapi hatinya, pikirannya tidak. Maka ketahilah waspada, kalau ternyata iman kita saat itu adalah kropos dan hati-hati, kalau kita biarkan terus dan terus seperti itu, bisa saja menghadap kepada Allah tanpa iman. Maka dari itu ayo kita rasakan, dengan hati kita ini, kita ini selamat atau tidak? Kerinduan kita kepada kebaikan itu seperti apa? Ada orang melakukan kebaikan bukan karena kerinduan dalam hati, hanya karena ikut-ikutan kawan, sahabat, hanya ikut-ikutan saja. Tapi kita tidak semacam itu, kita ingin melakukan sebuah kebaikan dan kita menikmatinya, karena kita kenal Allah SWT. selamat menikmati. selamat menikmati.